Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Kekasih Kristus Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga Hari ini Senin 19 April 2021 bersama saya Liana Pujia Stuti Tidak pernah terlambat untuk mengucapkan Selamat Paskah Untuk itu izinkan saya mengucapkan Selamat Paskah Kristus bangkit, Kristus sungguh bangkit Karena Kristus bangkit kita memiliki harapan dan hidup kekal Saudara, Renungan hari ini bertajuk Tidak Pura-Pura Marilah terlebih dahulu kita memohon bimbingan roh kudus Allah yang Maha Kasih Kami mengucap syukur atas Putramu Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami dari hukuman atas dosa-dosa kami Bantulah kami untuk hidup bagimu dengan setia melakukan sabdamu dalam hidup keseharian kami Kami mohon roh kudus membimbing kami Sebab tanpa bimbingan roh kudus kami tidak akan mampu melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit kami berdoa Amin Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 Demikianlah firman Tuhan Hendaklah kasih itu jangan pura-pura Saudara, sebuah legenda tentang Ratu Sheba berkisah Ketika sang ratu berkunjung ke kerajaan Salomo Ia mengirimkan dua rangkaian bunga mawar kepada Raja Salomo Satu karangan bunga mawar asli sedangkan yang lain bunga mawar tiruan Menurut legenda itu, Ratu Sheba menantang Salomo Agar menunjukkan karangan bunga mana yang asli dan mana yang tiruan Tanpa memegang atau melihatnya dari jarak dekat Konon Raja Salomo lalu membuka jendela Dan membiarkan sekawanan lebah masuk Yang segera mengerumuni bunga-bunga mawar yang asli Demikian pula Allah mengetahui perbedaan antara ibadah atau kasih yang tulus dan yang pura-pura Allah juga mengetahui persembahan kain yang tidak tulus dan persembahan habil yang tulus Sayang banyak orang lupa, tidak tahu atau sebenarnya tahu dan sadar namun pura-pura Mereka sengaja mempertontonkan ibadah atau kasihnya supaya dilihat orang Mencari kemuliaan bagi diri sendiri supaya mendapat nama baik atau penghargaan Seperti orang munafik dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1-5 Saudara, baru saja kita merayakan Pasca Simbol salib selalu memiliki dimensi vertikal dan horizontal Tuhan Yesus menepus manusia di kayu salib bukan sekadar mendamaikan relasi manusia dengan Allah Dimensi vertikal tetapi juga memulihkan relasi manusia dengan sesamanya Dimensi horizontal Sayang manusia acapkali hanya senang menerima dimensi vertikal tetapi enggan memperhatikan dimensi horizontal Keselamatan dan tindakan kasih sejatinya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan Namun lihatlah di sekitar kita banyak orang mengaku pengikut Kristus dan telah mendapat keselamatan Namun perilakunya terhadap sesama tidak menunjukkan kasih Kristus Kita sering menemui orang yang rajin beribadah, rajin berdoa, membaca firman Namun dalam kehidupan sehari-hari tetap saja menjahati dan menjahili sesamanya Mereka melakukan ibadah atau pura-pura mengasihi Allah mengetahui apakah ibadah atau kasih kita tulus atau pura-pura Karena Allah mengetahui rahasia hati Rasul Paulus memperingatkan kita Hendaklah kasih itu jangan pura-pura Mari saudara cermatilah diri kita Apakah ibadah atau kasih kita tulus atau pura-pura Mari kita berdoa Kristus yang bangkit Ampunilah kami Jika selama ini Kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami merupakan kasih yang pura-pura Bantulah kami ya Kristus Untuk dapat mengasihimu dan sesama kami dengan tulus Dalam namamu kami berdoa Amin Selamat pagi saudara Selamat mengasihi dengan sungguh hati Selamat pagi saudara